. Anjuran Departemen Kesehatan dan Pemda Kabupaten Labuhan Batu kepada masyarakat Kelurahan Sei Berombang khususnya dan kepada penduduk Kecamatan Panai Hilir agar senantiasa waspada terhadap penyakit virus corona serta penyakit malaria, demam berdarah, juga bakteri yang disebabkan pada tahun ini yang sering terjadi bencana banjir yang melanda rumah warga mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit. Untuk itu Dr. Hanafi mengajak anggota Puskesmas Panai Hilir untuk turun ke jalan melaksanakan pengobatan gratis yang diutamakan penyakit gatal-gatal, demam, malaria, dan yang lainnya. Acara tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Oktober tahun 2020 hingga selesai di Jalan Ayani tepatnya di halaman rumah warga serta dihadiri Dr. Hanafi yang didampingi Ibu Leli Sudarma SKM, Zulpikar SKM, dan teman setugas dari Puskesmas Panai Hilir dan juga warga yang mau berobat pada saat itu. Antusiasme masyarakat begitu besar untuk berobat dalam waktu singkat itu terpaksa antri untuk menunggu gulirannya. Sebelum pengobatan dilakukan kepada pasien, terlebih dahulu diadakan cek darah oleh petugas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan sampai salah memberikan jenis obatnya, sehingga tidak menimbulkan efek samping. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!